Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel youtube saya Teman-teman hari ini kita akan Belajar untuk membuat Daripada amplop ya Jadi amplop surat di microsoft Jadi langkah yang pertama Kita buka microsoft nya seperti ini Kemudian kita atur margin nya ya Jadi kita atur margin nya seperti ini Jadi teman-teman ke layout Kemudian ke atur margin ya disini Kemudian custom margin Nah nanti keluar seperti ini ya Kemudian di dalam paper ini ya Kita akan paper ini kita atur width nya disini adalah 23 Kemudian disininya height nya Itu adalah 11 Itu kemudian di margin sini ini kita buat Satu cm semua ya Kita buat satu Kita buat satu Kita buat satu Jadi semua satu cm kita Terus kemudian kalau sudah kita oke Kita oke seperti ini Maka dia akan Membentuk seperti ini ya Dia jadi amplop gitu Nah disini teman-teman tinggal Tuliskan aja Misalnya disini adalah Kemudian disini misalnya kabupaten Atau dinas ya Misalnya disini dinas Seperti ini Ini kabupaten Ini kabupaten gitu ya Kemudian ini kita tengahkan Seperti ini Kemudian Ininya juga jaraknya kita atur Ininya jarak kita buat satu Atau kita buat Ininya adalah 0 ya Kita buat single 0 Oke jadi seperti ini Terus kemudian Kita buat disini biasanya Kepada yang terhormat gitu ya Atau nomor disini misalnya nomor Nomor Misalnya berapa nomornya Ya kan Terus kemudian disini Adalah kepada yang terhormatnya Di atas Berarti kita masuk ke insert Kemudian kita pilih save Kita pilih yang ini Kemudian seperti ini Kita buat ya Kemudian tambah di detect Disini jadi tinggal Kepada yang terhormat gitu ya Kepada Atas hormat siapa gitu Ya kan Disini Di tempat Biasanya gitu ya Di tempat Dan ini besar kecilnya Disesuaikan aja teman-teman Kalau kebesaran Kita kecilkan ya Ini Nah kita taruh di pocah sini Jangan bisa terusnya Ya kan Terus kemudian Disini kita buat garis-garisnya ya Nah kita coba Buat garis-garisnya Nah kita buat garisnya manual ya Seperti ini ya Insert Kemudian save Dan kita pilih garis ini Bertarik aja Seperti ini Nah jadi garisnya ya Oke garisnya seperti ini Oke terus kemudian kita copy ya Kita copy Kita paste Jadi dua garisnya ya Oke garisnya jadi dua Nah yang bawah kita coba tebelin ya Kita coba tebelin Yang bawah jadi seperti ini Nah ya Kalau seperti ini Teman-teman Tinggal masukkan kopi disini Masukan kopi insert Kemudian save Misalnya kopinya adalah Yang ini ya Kopinya Ini misalnya Seperti ini Ini contoh saja ya Kopnya Nanti teman-teman silahkan Menyesuaikan misalnya Kopnya Nah seperti ini Nah ini Sudah jadi Teman-teman Disini tinggal Setak saja Daripada Amplop surat yang sudah Kita buat ini Saya rasa Sangat mudah dan gampang sekali ya Teman-teman Untuk membuat Amplop Di microsoft Demikianlah tutorial kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara subscribe Like dan komentar Terima kasih Sudah menyaksikan Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.